Kita beralih ke informasi lain, turunnya harga gabah diperparah dengan maraknya beras impor ilegal. Seperti yang terjadi hari ini, Kementerian Pertanian dan Polda Mitrojaya menemukan 345 ton beras ilegal di sebuah gudang di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Beras impor asal Vietnam itu tadinya akan dicampur dengan beras lokal dan dijual ke pasaran. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan hal itu akan semakin menekan harga beras. Ia pun meminta kepolisian segera menindak pelaku impor beras ilegal.